Hasil dari kualifikasi piala dunia sona Amerika Utara, Tengah dan Karibia sudah berakhir. Di sini ada beberapa pertandingan ya. Yang pasti 4 pertandingan ya. Kanada versus El Salvador. Kanada menang meyakinkan 3-0 melawan El Salvador. Kemudian Panama menahan imbang pemimpin basemen Meksiko dengan skor 1-1. Kemudian ada Costa Rica dengan tim Kudur Kunci Jamaika dengan skor 1-1. Dan USA Epic Coming Back dengan kemenangan 1-4 untuk Amerika Serikat. Dan membawa klasemen sementara sebagai berikut. Semua di zona court kakak sudah bermain 3 kali dan nanti akan bermain di jadah kompetisi selanjutnya ya. Untuk kualifikasi piala dunia. Di peringkat pertama ada Meksiko dengan perolehan 7 poin dari 3 laga. Semua dari 3 laga. Kemudian Amerika Serikat 5 laga. 5 poin. Kemudian Kanada di posisi ketiga dengan 5 poin. Panama dengan 5 poin. Di posisi keempat dengan beda. Akredititas. Gol ya. Kemudian 5-2 kan 3 ya. 4-1 juga 3. Costa Rica dengan 2 poin. Honduras 2 poin. El Salvador 2 poin. Jamaica 1 poin. Peringkat 1, 2, 3 lolos langsung ke piala dunia. Peringkat 4 akan menghadapi pasif playoff piala dunia. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati